Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di video sebelumnya kita udah nge-unbox dan review headset gaming Cooler Master yang MH630 Sekarang yang MH650 ya Untuk headset ini harganya Rp. 649.000 teman-teman ya Jangan bisa lama-lama langsung kita lihat lebih dekat Kita unboxing dan kita review headsetnya Oke, ini dia headsetnya teman-teman ya Cooler Master MH650 Secara tampilan box, kalau dibandingin sama yang MH630 Dia mirip-mirip teman-teman ya Perbedaan yang mendasar ini ada di sini Dia ada RGB-nya dan koneksinya via USB Terus di sini with RGB Illumination and Virtual 7.1 Surround Sound Bagian bawahnya tulisannya beda antara MH630 dan MH650 Mungkin ada harga ada rupa Ya udah pasti lah ada harga ada rupa teman-teman ya Oke Kalau wujud si headsetnya kelihatan mirip-mirip teman-teman Sekilas mungkin kayak sama aja Mungkin nanti ketaranya ada di RGB-nya teman-teman ya Oke Kita coba unboxing Shrek Satu lagi Shrek Kita buka Nih Rada susah nih kalau pertama-pertama dibuka Nah Oke Bawahin dikit lah Jangan sampai salah tarik Yang MH630 pada jatuh-jatuh Oke Ya Isiannya Ya sama teman-teman ya Ada kartu garansi dari OZB ya Selaku distributornya Cooler Master Oke Terus ada Poch atau kantong headsetnya Biar gak berdebu Terus ada manual Dan juga kertas-kertas manual lagi Teman-teman ya Oke Oke Masih sempat Kita sekarang ke headsetnya ya Nah Tampilannya seperti ini ya Pertama Ada mikrofonnya teman-teman ya Oke Ini kalau kalian mau pakai Ya bisa Tapi Kalau gue Jarang pakai mikrofon Bawaan headset Teman-teman ya Gue lebih senang mikrofon yang Extender Terpisah gitu ya Oke Kita buka headsetnya Di bagian belakang Oke Satu lagi Nah Ini langsung Kabelnya ada disini USB USB Nah Dikasih adapter Type-C juga Teman-teman Gokil Ya Jadi Kalau misalkan Di casing kalian Atau di PC Atau laptop kalian Atau di handphone kalian Portnya type-C Bisa pakai Adapter ini ya Tapi kita pakai Colokan USB-A A-nya aja ya Oke Nah Perbedaan yang mendasar Antara MH630 Dan MH650 Si kabel ininya Nggak bisa dibuka Why? Padahal di 630 MH630 Kabelnya bisa Dilepas Pasang Yang ini Platen Teman-teman Dan tadi gue Ngeliat Manualnya pun Itu nggak ada Instruksi Untuk Gimana caranya Ngelepas Si kabelnya Jadi ini Paten Teman-teman Oke Untuk kabelnya Sama Sudah braided juga Tapi Ujungnya dia USB-A Kalau yang 630 Dia pakai Jack Atau mungkin Headset yang pakai USB-A ini Memang Harus Ditanem kali ya Nggak bisa Dilepas-pasang Gue kurang paham juga Oke Ini kita buka dulu Satu lagi Secara tampilan Ini mirip-mirip Seperti yang sebelumnya Teman-teman ya MH30 Di bagian sininya Itu Sudah Devalu Plastik warna ungu Teman-teman Tapi disini Ada Bening nih Di lingkaran ininya Harusnya setelah Dicolok Ada RGB-nya Teman-teman ya Oke Terus di bagian dalam Ini ada LR-nya Disini warnanya Abu-abu Kalau di MH630 Dia ada Warna ungu Apa biru Gue lupa ya Kalau ngomongin empuknya Ini empuk Di bagian atas juga empuk Masih mirip-mirip Nah ini ditarik Turunnya juga Masih Gampang Oke Masih ada tombol volume Disini Terus ada Mute juga Ya Dan ini Untuk nyolokin Si mikrofonnya Ya Oke Masih sama Perbedaan yang paling Ketara adalah Si colokan ini Kagak bisa Dicabut Ya Teman-teman ya Sama pinggiran ininya Dia bening Bukan Ungu Ya Oke Sekarang kita Coba Jembrengin dulu aja Kabelnya Aduh jembrengin lagi Bahasa apa itu ya Pokoknya Diluruskan dulu lah Kabelnya Gue pengen tau Ini kabelnya Lebih panjang Teman-teman ya Oke Ini Ada Semeter setengah Atau dua meter lah ya Kita coba langsung Colokin Aja Mana ini colokannya Nah Dia RGB Teman-teman ya Oke Perbedaan mendasarnya Disitu Oke Oke Hal pertama yang mau gue kasih tau Si gaming headset MH650 ini Support dengan aplikasi Master Plus ya Teman-teman ya Jadi Kalian tinggal cari di Google aja MH650 Masuk ke support Pilih Master Plus ya Lalu Tinggal download Aja ya Lalu di install Tinggal Next 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 aja ya Dan ini support untuk Berbagai macam Product Puller Master ya Sampai keyboard Moss Ya Dan juga Headset ya MH650 Dia support ya Dan disini kita bisa Ngatur ya Teman-teman ya Dari mulai lampu-lampuannya Nih gue liatin sama Headsetnya juga ya Ini kan lagi Color cycle ya Lagi ganti-ganti Kalau kita pilih static Nah yaudah Dia ungu Kalau misalnya mau merah Oh Ya dia merah gitu Tinggal sesuaikan dengan Keinginan aja Teman-teman ya Maunya warna Apa Oke Terus ada Tap sound juga disini Kalau misalkan teman-teman Pengen Equalizer ya Pengaturan Suaranya Ada Profilenya juga disini Ada gaming Ada movie Ada pop up Music Sama teman-teman Bisa bikin Profile lagi Terus di sebelah kanannya Ada 7.1 Surround sound Ya 7.1 Surround sound Ya Oke Nah ini bisa Di setting nih Virtual speaker nya Posisi-posisinya ya Tinggal sesuaikan Dengan Yang teman-teman Menginginkan Ya Oke Kita langsung coba Testing Suaranya aja ya Oh ya Sebelum kita testing Suara Ternyata Tombolnya di sebelah sini Ada teman-teman Gue kira hanya Di sebelah sini Jadi disini ada Tombol RGB Yang dimana Kita bisa ganti Warna RGB nya Disini Atau dimatiin ya Tinggal Diganti Sesuai Selera aja Sama ini Ada tulisan 7.1 Ya Kalau ini dipencet Harusnya bisa Mengaktifkan Si Surround 7.1 Ya Dan ini langsung On Teman-teman Kalau misalnya dimatiin Dia off Kalau dipencet lagi Dia on Wow Gokil juga ya Tapi enaknya Kalau pakai headset ini Gue lebih saran 7.1 Virtual sound Atau Surround sound Dinyalain aja Teman-teman ya Dan pakai Aplikasi Aja Sekalian ngatur Warna Dan Equalizer nya Oke Sekarang kita coba Testing Suara Seperti sebelumnya Kita coba Save and sound Lagi ya Untuk kabelnya Disini Gue ngerasa Ini lebih panjang Dari MH630 Teman-teman ya Oke Nice Oke Kita Play Coba Ini Yang 7.1 Satunya nyala Kalau dimatiin Beda Teman-teman Rasanya Ini dimatiin Ya 7.1 Ini Dinyalain Jadi Kayak ada Perpindahan Suara Gitu Antara Dimatiin Sama Dinyalain Dan yang Dan yang Enak Yang Dinyalain Teman-teman Iya Bener Enakan Yang Dinyalain Walaupun Bassnya Sampai Gitu Tapi Ini Masih Gak Sakit Teman-teman Di MH3 Eh MH3 MH630 Aja Yang Sebelumnya Ini Telinga Gue Gak Sakit Yang Ini Masih Sama Aja Dan Lebih Enak Menurut Gue Ini Volumenya Gue Full Gokil Gokil Oke Kita Coba Testing Game Ini Udah Enak Oke Teman-teman Kita Testing Game Sama High On Life Dan Gue Senang Kabel Panjang Jadi Gak Paci Jadi Gue Bisa Masang Yang Kiri Di Kiri Yang Kanan Di Kanan Yang MH630 Gue Sempet Harus Nuker Balik Gini Karena Kabelnya Ngeganggu Oke Oke Tunggu Ini Nyala Atau Tidak Si 7.1 Tadi Gue Belum Sempet Cek Juga Oke Oh Udah Nyala Teman-teman Gue Lebih Nyaman Kalau Ada Fitur 7.1 Yaudah Nyalain Aja Gitu Kan Udah Dikasih Fiturnya Jadi Nyalain Aja Gitu Dengerin Buat Gue sih Tadi Suara Tembakan Di Telinganya Ini Masih Enak Oke Nah Kalau Misalkan Longgar Kayak Gini Tinggal Dikencangin Aja Sampai Pas Di Telinga Kalian Oke Untuk Headset Yang Ini Kalau Misalkan Gue Pake Gue Kayak Masih Bisa Denger Suara Suara Yang Ada Di Luar Teman-teman Oke Tapi Gak Banyak Gitu Kalau Yang MH 630 Kayak Suara Yang Di Luar Gue Gak Kedengeran Mungkin Ini Suara Suaranya Sedikit Bocor Ke Mikrofon Yang Misalkan Gue Pasang Disini Ya Tapi Harusnya Gak Sampai Bocor Banget Juga Suaranya Oke Overall Ini Enak Teman-teman Cukuplah Teman-teman Review Tentang MH 650 Pertama Yang Gue Bilang Ada Harga Ada Rupa Kalau Soal Suara Ini Menang Oke Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Dananya Terbatas Hanya 399 Mau Ngambil MH 630 Gas Aja Teman-teman Ini Juga Soalnya Udah Enak Dan Kabelnya Bisa Dilepas Pasang Sayangnya Kabelnya Pendek Kalau Ini Kabelnya Lebih Panjang Tapi Dia Gak Bisa Lepas Pasang Terus Dia Ada Fitur RGB Sama Ada Fitur 7.1 Surround Jadi Memang Untuk Audio Yang Ini Lebih Enak Teman-teman Tapi Balik lagi Telinga Tiap Orang Beda-beda Kalau Misalkan Kalian Butuh Suara Yang Bener-bener Enak Ambil Aja Yang Ini Dibanding Yang MH630 Tapi Kalau Kalian Misalkan Telinganya Dipakai Headset Yang Murah Sudah Cukup Kalian Ngambil MH630 Menurut Gue Itu Worth It Intinya Dua Headset Yang Sudah Kita Review Paling segitu Terima kasih Semoga Bermanfaat Link Pembelian Sudah Gue Taruh Di Deskripsi Oke